Pemirsa angka COVID-19 di Jawa Timur berangsur menurun. Ketersediaan tempat tidur di rumah sakit wilayah Jawa Timur pun sudah 75% yang sebelumnya penuh bahkan membeludak. Dua pekan lebih PPKM diberlakukan di sebagian besar wilayah Jawa Timur. Angka COVID-19 berangsur menurun. Hal ini diketahui dari indikasi ketersediaan bed di rumah sakit, khususnya di kota Surabaya. IGD rumah sakit dokter Sutomu Surabaya yang sebelumnya penuh saat ini sudah landai dan normal. Sementara rumah sakit lapangan yang sebelum PPKM penuh kini sudah 50%. Pasien COVID-19 yang tanpa gejala pun sebagian besar sudah sembuh dan bisa pulang. Begini, per hari ini bor isolasi itu 75%. Per hari ini bor isolasi 75%. Per hari ini bor ICU 82%. Per hari ini bor rumah sakit darat lapangan 52%. Pagi itu kalau update bed okupansi rasio itu tiap pagi. Kalau kita melihat sesungguhnya ruang-ruang isolasi di rumah sakit itu sudah mulai ada pelandaian. Meski angka COVID-19 di Jawa Timur berangsur menurun, OVIVA meminta masyarakat untuk mengetahati protokol kesehatan yang ketat. Dari Surabaya Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Anjus melaporkan.